Ya, Bolo kita kembali di Arek News. Bolo, warga Sidoarjo, Jawa Timur, dikejutkan dengan munculnya tanaman sawi setinggi hampir 2 meter di lahan milik warga desa Kepunten, Kecamatan Tulangan. Tanaman tersebut kini menjadi ajang tontonan warga sekitar. Warga yang datang ke lokasi itu bersuaf foto mengabadikan sayuran yang langka ini. Di lahan seluas 2x2 meter milik Suliana, warga desa Kepunten, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, memiliki 7 pohon sawi yang beragam ukurannya. Namun jika umumnya sawi berukuran sekitar 30 cm, sawi rasasa milik Suliana memiliki lebar daun sekitar 1,5 telapak tangan orang dewasa dan ketinggian sekitar 1 hingga 2 meter. Tidak hanya itu, warna daunnya tampak hijau segar tanpa terserang hama. Pada awalnya, Suliana membeli seikat sawi di kampung Melati dengan memanfaatkan lahan kosong di samping rumahnya. Sawi yang dibeli kemudian ditanam. Setelah 1 bulan setengah, sekitar 7 pohon sawi tumbuh lebat di lahan rumahnya. Suliana mengaku tak menyangka sawi-sawi ini memiliki daun lebar dan ketinggian melebih sayuran sawi pada umumnya. Karena bibit sawi yang dibeli tersebut jika dipanen umumnya berukuran 30 cm. Lebih paling, kalau enggak 1 bulan lebih, 1 minggu ya 1 bulan setengah ini udah. Warga sekitar yang penasaran dengan adanya tanaman sawi rasasa ini berdatangan, ingin melihat secara langsung. Warga mengaku takjub dengan adanya sayuran sawi langka dan unik ini. Mereka pun bersuah foto menggunakan kamera ponsel untuk dijadikan koleksi pribadi. Ada berapa jenis tadi yang sempat dilihat? Kalau jenisnya kurang tahu, kayaknya 1 jenis cuma ada 7 tanaman sawi. Unik ya, karena perbandingannya itu sawi normal dan sawi raksasa itu hampir 3 kali lipat besarnya. Sebelumnya pernah melihatnya terlebih. Sawi raksasa ini rencananya tidak akan dipotong dan dibiarkan tumbuh hingga diambil bijinya. Sementara pemilik tanaman tidak membatasi siapapun yang ingin melihat sayuran sawi raksasa ini. Dari Sidoarjo, Novem Soendra, Arek TV melaporkan. Itu bikinnya biasa.